Hai salam jumpa pada video kali ini kita akan berbicara mengenai riset game Oke riset itu kalau dalam bahasa Indonesia nya bisa disebut dengan kesenjangan penelitian nah seperti apa atau apa yang dimaksud dengan riset game atau kesenjangan penelitian ini tuh bisa teman-teman ikuti saja video ini sehingga nanti bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan riset game atau kesenjangan di dalam penelitian Oke disini saya memiliki beberapa artikel ya ada beberapa artikel nah artikel ini berbicara mengenai tenun ikat maumere ya Nah saya mencoba mencari artikel-artikel ilmiah yang artikel-artikel hasil penelitian hasil penelitian yang berbicara mengenai tenun ikat maumere dan saya temukan ada tiga belas artikel yang bisa saya akses yang berkaitan dengan tenun ikat maumere Hai nah dari ketiga belas artikel ini ya yang dipublish dari tahun 2010 sampai 2023 ya dari ketiga belas artikel ini saya akan mencoba mencari riset game-nya saya akan mencoba menemukan tema-tema tertentu dari artikel ini dari artikel-artikel ini tema-tema yang berkaitan dengan tenun ikat maumere lalu kita akan mencari riset game-nya atau celah celah-celah tertentu celah-celah di dalam penelitian itu yang bisa kemudian nanti dari celah-celah itu kita bisa menemukan suatu novelti atau suatu kebaruan yang bisa nanti menjadi suatu tema atau topik penelitian yang baru untuk kita terkait dengan tenun ikat maumere Hai nah jadi ini saya memiliki tiga belas artikel ini Nah untuk membantu saya mencari riset ya mencari maka saya dibantu dengan suatu software yang bernama dan vivo nah vivo ini adalah suatu software yang digunakan untuk mengolah data-data kualitatif dan nah data-data kualitatif itu misalnya data yang berubah bawah wawancara atau dokumentasi termasuk literatur review misalnya kalau kita menggunakan artikel-artikel untuk literatur review dan yang lain-lainnya pokoknya semua yang terkait dengan data-data kualitatif termasuk juga dengan data-data dari media sosial data-data dari media sosial itu juga bisa kita gunakan software ini untuk mengolah data-data dari media sosial karena data-data dari media sosial itu kan juga data-data yang berbentuk kualitatif ya jadi bisa diolah di nvivo ini nah jadi saya menggunakan bantuan nvivo ini untuk mencari riset gap ya dari dari ke-13 artikel ini oke pertama-tama tentu saja saya harus menemukan topik-topik tertentu ya topik-topik tertentu yang bisa saya temukan dari 13 artikel ini nah untuk menemukan topik-topik itu maka dari software nvivo ini saya dibantu dengan fitur word frekuensi di word frekuensi ini saya mencoba untuk menemukan topik-topik jadi beginilah tampilan dan word frekuensinya lalu saya bisa memilih disini misalnya di display word ini saya bisa memilih mau berapa kata yang ingin saya munculkan saya saya menunjukkan 20 kata ya lalu saya select semua file ini nah lalu untuk panjang katanya itu berapa disini kan panjang kata itu di default kan defaultnya itu kan tiga ya panjang kata nah misalnya disini saya buat jadi enam misalnya enam penyakitnya panjang kata itu misalnya gini misalnya makan kata makan panjang katanya kan 12345 ya ada lima kan ada lima huruf yang membentuk kata makan panjangnya kan ada lima gitu kan nah disini panjang katanya saya pilih itu lalu saya rank query maka akan muncul kata-kata seperti ini nah kata-kata seperti ini nah kata-kata ini bisa langsung kita jadikan untuk tema-tema ya tema-temanya bisa tapi bisa juga kita mencari frasa dari kata-kata ini misalnya saya mau cari kata proses ini proses ini saya mau cari kata-kata rasanya misalnya jadi saya pakai rantex query nah lalu saya pilih portraitnya ini misalnya ada kata proses ini ternyata ada ada yang lebih menarik yang bisa jadi bisa jadikan topik misalnya ini proses pembuatan proses pembuatan nun nah ini kan menarik ini saya ranteks lalu kan muncul ini ini proses pembuatan penuh lalu terus pembuatan dunia saya jadikan sebagai kode nah saya pilih ini selesai saya pilih saya buat jadi node atau kode nah proses nah ini kan jadi topik tersendiri gitu kan terus saya oke nanti setelah saya oke dia akan menjadi sebuah node baru atau kode baru tampilan node seperti ini nah disini saya sudah saya sudah melakukan itu ya saya sudah melakukan itu dan saya sudah menemukan banyak topik yang bisa yang bisa nanti kita cari riset gapnya nah ini kan topik-topiknya topik-topiknya ini seperti ini nah setelah sudah kita sudah menemukan topik-topik yang bisa kita cari riset gapnya langkah selanjutnya kita mulai mencari riset gapnya atau celah-celah tertentu dari topik-topik ini celah-celah yang bisa nanti itu kita jadikan sebagai suatu topik baru untuk penelitian kita nah untuk mencari riset gap itu saya menggunakan ini kode matrix saya menggunakan kode matrix pilih kode matrix lalu di row-nya ini saya pilih yang file-nya 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 semua saya pilih lalu di column ini saya pilih node-nya jadi node semuanya saya pilih lalu saya nah disini akan ditampilkan sebuah tabel berisi di bagian samping kiri ini adalah artikel-artikelnya sedangkan di atas ini itu adalah topik-topiknya nah disini kita bisa lihat disini kan ada angka-angka yang muncul tapi ada juga nolnya nol dan angka-angka yang muncul nah angka-angka yang muncul ini mengisyaratkan bahwa di artikel-artikel ini mereka membahas tentang topik itu gitu misalnya benang-benang ini kan hampir semua kolom itu kan terisi ya berarti berarti semua artikel ini memang membahas mereka juga membahas tentang benang ya mereka membahas tentang benang artinya benang ini topik tentang benang ini bukan hal yang baru kalau terkait dengan tanulikan omere bukan hal yang baru karena semua artikel ini membahas tentang benang sehingga itu tidak menjadi hal yang baru dan benang tidak bisa mungkin sudah tidak bisa lagi kita jadikan sebagai topik penelitian selanjutnya karena dia sudah banyak dibahas gitu nah kita lihat ekonomi keluarga nah ekonomi ini termasuk suatu topik yang masih jarang dibahas teman-teman kita lihat disini hanya ada dua artikel yang membahas tentang ekonomi keluarga yang terkait dengan tanulikan omere maka ekonomi keluarga ini bisa menjadi topik yang baru untuk kita ada celah disitu untuk kita menjadikan topik ekonomi keluarga ini sebagai topik yang baru untuk penelitian kita terkait dengan tanulikan omere begitu juga ekonomi kreatif ekonomi kreatif ini hanya dua artikel yang membahas tentang ekonomi kreatif tetapi artikel-artikel lainnya sama sekali tidak membahas tentang ekonomi kreatif maka ekonomi kreatif ini menjadi topik yang jarang sekali dibahas terkait dengan tanulikan omere padahal tenung ikat maumere ini begitu hubungannya dengan ekonomi kreatif ini begitu dekat gitu karena tenung ikat maumere ini termasuk salah satu ekonomi kreatif yang bisa dilakukan di maumere sehingga itu mereka hubungannya sangat dekat tetapi ternyata jarang dibahas oleh ekonomi kreatif ini di artikel-artikel ini artinya ekonomi kreatif ini masih merupakan topik yang jarang dibahas terkait dengan tenung ikat maumere sehingga ini bisa jadi kita berjadikan sebagai topik yang baru kalau kita ingin membahas mengenai tenung ikat maumere nah begitu pun yang lain misalnya faktor pendukung faktor produksi ini juga masih masih jarang dibahas artinya masih ada celah disitu bagi kita untuk menjadikan topik penelitian itu sebagai topik yang baru lalu ada kelompok penuh kualitas produksi juga masih jarang media sosial juga masih jarang dibahas ya kalau terkait dengan tenung ikat maumere artinya media sosial media sosial ini bisa kita jadikan sebagai topik yang baru untuk penelitian kita kalau kita kaitkan dengan tenung ikat maumere maka mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah topik yang baru media sosial bagaimana kita mengangkat media sosial ini sebagai sarana untuk memasarkan tenung ikat maumere misalnya itu kan bisa nah pembelian kain tenung maumere juga jarang masih jarang pemberdayaan masyarakat ya itu juga masih jarang ini jadi pemberdayaan masyarakat terkait dengan tenung ikat maumere ini juga masih jarang yang membahas itu hanya satu artikel gitu maka topik ini juga termasuk topik yang jarang dibahas dan bisa jadi topik ini bisa bisa kita jadikan sebagai topik yang baru untuk penelitian kita nah sekarang saya mau coba melihat apakah ada ada dari variabel-variabel ini yang bisa kita jadikan sebagai penelitian baru kita yang menghubungkan antara variabel-variabel ini nah untuk itu ini saya hapus dulu di row ini juga saya masukkan node-node nya kita akan melihat apakah variabel-variabel ini terhubung satu sama lainnya atau tidak kalau misalnya ada yang tidak terhubung maka disitu bisa dicelang untuk kita melakukan penelitian terkait dengan hubungan antara dua variabel tersebut misalnya ini nah saya dan query terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita tunggu beberapa saat teringang oke ya sudah kita akan melihat apakah ada yang bisa kita hubungkan untuk nantinya bisa menjadi topo tamatian yang baru nah disini misalnya topik tentang benang kita lihat benang, ekonomi keluarga itu kan belum ada ekonomi kreatif nah ini kita lihat misalnya ekonomi keluarga atau misalnya ini kualitas produksi kualitas produksi dengan ekonomi kreatif itu kan kosong nol ya artinya belum ada belum ada penelitian belum ada belum ada pembahasan mengenai hubungan antara ekonomi kreatif ini dengan kualitas produksi belum ada apalagi yang terkait dengan tenuk ikat maunya jadi belum ada belum ada penelitian yang membahas mengenai hubungan antara ekonomi kreatif ini dengan kualitas produksi belum ada ini kan sinol atau misalnya nah ini media sosial dengan pembelian kain tenut itu kan belum ada ini kan bisa kita hubungkan misalnya kita buat penelitian mengenai peran dari media sosial ini untuk memasarkan kain tenut misalnya memasarkan kain tenut atau peran media sosial dalam pembelian kain tenut itu kan bisa kita jadikan suatu topik penelitian yang baru karena memang belum ada yang membahas keterkaitan antara media sosial ini dengan pembelian kain tenut kan belum ada masih nol gitu sehingga itu bisa menjadi topik yang baru misalnya peran media sosial dalam pembelian kain tenut misalnya ya masih banyak masih banyak itu misalnya peran perempuan masih banyak yang bisa kita ini sumber daya manusia dengan peran perempuan kan belum ada peran perempuan pengrajin dengan sumber daya manusia ini kan belum ada nah itu bisa kita jadikan sebagai topik penelitian yang baru itu karena ada banyak variable yang belum dihubungkan dan itu bisa menjadi topik penelitian yang baru oke saya kira demikian saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini